Intro LDI Lemongan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur kembali menggelar bakti untuk negeri 1.000 dosis vaksin tahap ke-2 pada Senin 25 Oktober. Kegiatan ini bertempat di Ayasan Al-Karim PCLDI Kecamatan Sugiyo, Lamongan. Dalam samputannya Kepala Bin Jawa Timur, Marsikal pertama TNI Rudi Iskandar mengimbau kepada masyarakat, walaupun sudah divaksin, tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita tetap pakai masker, walaupun kita dapat seduk-seduk, kalau bila vaksin ini aman dan halal, jadi sekarang banyak masyarakat yang menginginkan vaksin. Sementara itu, Ketua DPW LDI Jawa Timur, Omroji Konawi berharap dengan dilaksanakan vaksinasi, dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19, sehingga perekonomian masyarakat dapat kembali bangkit. LDI, terutama LDI Jawa Timur, juga telah meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk melaksanakan ujian vaksinasi ini. Karena dengan vaksinasi ini, kita berharap bahwasannya upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan pandemi ini bisa segera selesai. Itu harapan kita. Dengan selesainnya pandemi ini, harapan kita nanti ekonomi sudah mulai bangkit, masyarakat juga sudah bisa mulai beraktifitas kembali normal seperti sedangkala, oleh karenanya kami sangat berharap kepada semuanya, itu untuk bisa segera menyelesaikan vaksinasi, baik yang pertama maupun yang kedua. Senada dengan Amroji, Ketua DPD LDI Lamongan Agus Yudi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini merupakan jihad LDI di bidang kesehatan, yakni dengan membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity. Vaksinasi ini merupakan salah satu dihard LDI di bidang kesehatan, dalam rangka membantu pemerintah untuk telah terselenggaranya atau terbentuknya herd immunity. Kekebalan yang menurut di tengah masyarakat, sehingga vaksin berhasil dan jaga-jaga protokol kesehatan, berutama masker juga harus tetap. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut vaksin tahap pertama yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 September lalu. Harapannya, dengan digelaria vaksinasi ini, dapat meningkatkan kekebalan imunitas masyarakat, terutama di kecamatan Sugiyo, sehingga dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.